Intro Assalamualaikum Halo Mams Halo semuanya Alhamdulillah Kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Nah hari ini pun aku mau sharing Kembali kegiatan aku di rumah Ini adalah video sambungan dari Sebelumnya ya bun Jadi tadi pagi kan aku cuma masak Satu ekor ikan lili aja ya bun Untuk bekal suami Nah ini siang ini karena kakak patih hasa makan Udah pulang Dan ini mau mereka makan siang Ini mau langsung masak aja ya bun Dan aku juga gak lupa Tambahkan tempe goreng Untuk tambahannya ya Dan aku ucapkan terima kasih banyak nih bun Buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Halo bunda dan semuanya Gimana nih bun kabarnya disana Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bahagia selalu Lancar terus ujukinya Amin amin ya Allah Dan buat kalian nih yang baru datang Yang baru mampir Halo bunda dan semuanya Semoga kalian suka ya Dengan isi video aku Ambil yang baik dan bongi yang buruk Salam kenal nih bun Dari aku Tiara Mama muda nak tiga Rapat-rapat di kota Medan Semoga isi video aku bisa bermanfaat ya bun Bisa diambil positif dan semangatnya juga ya Oke bun lanjut disini aku langsung Siapkan aja untuk makan siang Anak-anak Nah ini udah jadi bun Dikan lili gorengnya Ketika masak disitu makan Kan lebih enak dan gurih ya bun Dan ternyata disini aku siapkan Ini padahal nasinya juga udah aku kurangin ya bun Untuk makanan anak-anak Soalnya belakangan ini Anak-anak tuh lagi kurangin nih bun Napsu makannya tuh kayak lagi menurun Cuman makan lauknya doang Tanpa nasi Jadi kemarin kan ada yang komen di youtube Bunda anaknya abis kalau berenang gak demam Sebenernya gak demam ya bun Cuman ini bun Abis berenang Abis dari sana tuh Sampai sekarang ya Aku perhatikan anak-anakku nih lagi kurang Ini kurang mau makan Napsunya tuh kayak bu kurang Jadi ini Anakku cuman makan ikan lilinya aja ya bun Sama tempenya Pokoknya lauknya doang lah ya Ini aja aku asli Udah makin turun Aku masak nasinya Aku gak tau entah akan hafal lah ya Habis setelah Liburan kemarin Anak-anakku tuh Napsu makannya tuh lagi berkurang Tapi ya sih yaudah gak apa-apa lah ya bun Makan sedikit aja dah Alhamdulillah ya Apalagi ini kan ikan bagus ya Khasiatnya untuk anak-anak juga Dan ini terakhir untuk aku ya bun Ini untuk aku Gak lupa pakai sambal belacan Tadi aku siapkan kakak patih Sama kan aja ya Soalnya ada Zafira lagi tidur siang Oke aku makan siang dulu Selanjutnya disini aku sambung Dengan cuci piring Jadi aku gak tau ya bun Entah kenapa anak-anak aku ini Lagi kurang ya bun Makan nasi Jadi udah berapa hari ya Dua hari atau tiga hari Cuman bahkan semalam tuh kan ada undangan ya Di tempat syukuran rumah Apa rumah baru itu Itu pun asli ya bun Anakku gak ada makan loh bun Di undangan itu Padahal kan banyak mewah ya kan Cuman makan kue doang bun Anak-anak Makan nasi tuh gak mau Makan daging rendah juga gak mau Aku bingung Dibawa undangan Biar enak ya kan Biar kenyang juga Eh rupanya gak mau makan bun Anak-anak Gak tau lah ya Habis Kalau menang kemarin kan Di bulan kemarin Habis itu Sampai sekarang Anakku ini lagi Menurun untuk Napsu makannya Khususnya bagian nasi ya Tapi kalau untuk lau Kayak ikannya Sayurannya Mereka tuh masih mau makannya ya bun Oke alhamdulillah udah selesai Ini tadi aku barusan beli keju ya bun Tadi pagi ikut nger kakak patya sekanda sekolah Jadi bisa lah bun Untuk bikin pisang goreng ya Tambahan keju nantinya Oke ini aku langsung tuangkan minyak goreng yang baru Untuk bikin pisang goreng Sebenarnya minyak goreng tadi masih ada ya bun Bekas ikan Cuman kalau bekasikan kayaknya gak wajar banget lah ya Makanya aku pakai minyak goreng yang baru aja ya Nah ini bun pisangnya masih ada kan bun Ini resepnya hampir sama ya bun Dengan video aku yang semalam Bikin cemilan juga Cuman ini kan tambahan toppingnya ada keju ya Ini aku sisakan Sengaja bun biar bikin lagi Tapi bun ini kayaknya gak pas banget ya Untuk aku sama anak-anak Akhirnya abipatia kayaknya gak dapet lah ya Paling nanti aku WA aja Suami beli pisang goreng yang baru ya Pisang buah yang baru Nanti malam aku goreng lagi ya Tapi sih untuk kali ini abipatia agak telat ya bun Pulangnya agak kemalaman Soalnya kena hujan di jalan ya Dan ini juga hampir sama Dengan pisang yang sebelumnya Aku potong kecil-kecil Dan aku kasih dua adonan basah Sama kering ya bun Ini aku pakai tepung terigu aja Dan juga garam ya Jadi ini aku simpel banget ya Bikin cemilan pisang gorengnya Celupkan ke tepung basah Abis itu ke tepung kering ya bun Abis itu langsung digoreng ya Ini simpel banget bunda Masya Allah tabarakallah Aku pun potongnya kecil-kecil aja Gak bentuk kipas Ataupun yang model agak panjang ya Disini sesuai selera aja ya bun Untuk dirumah Kalau kami dirumah suka yang begini bun Kecil-kecil Apalagi ya wak punya anak kecil ya kan Jadi kalau dipotong kecil begini kan Anak-anak gampang ya Untuk makannya juga Ternyata beda ya bun rasanya Dan bentuknya juga bun ini Bentuknya beda bun Tepung kemarin kan aku bikinnya pakai tepung beras ya Karena gak ada tepung terigu Nah ini aku pakai tepung terigu agak cantik bun Gak ada keriting-keritingnya ya kan Kalau tepung beras kemarin Gak ada keritingnya aku perhatikan ya Oke disini aku goreng semuanya sampai habis Dan ini pas banget bun cemilan Sorry buat kami di rumah Aku dan anak-anak juga Abi fatihannya ini gak dapat lah bun Paling nanti abinya Beli pisang yang baru aja ya di jalan Dan inilah dia bun pisangnya udah jadi Alhamdulillah Akhirnya aku tambahkan ada keju ya bun Kayaknya kurang lengkap banget Gak ada keju ya Pisang goreng, coklat Harus pakai keju lah ya bun Kemarin tuh sebenarnya enak juga Pakai susu coklat Apalagi pakai selai coklat Yang model cair ya bun Aduh itu makin mantap rasanya ya Ini pun kayaknya makin menipis ya Susu coklatnya Oke udah selesai Aku kasih topping susu coklatnya Selanjutnya disini Kejunya ya Ini aku baru beli Dan aku langsung parut Aku agak banyakin Biar anak-anak tuh kenyang juga ya bun Makannya Aduh ini mantap banget bunda Masya Allah Aduh rasanya puas banget ya Bisa bikin sendiri untuk anak-anak Ini beli udah berapa ya bun 20 ribu gak kemana ya Ini aku pisangnya gratis Dikasih tamu Kemarin datang ke rumah Paling aku modalnya keju aja ya Nah ini aku dapat jempol nih bun Dari anak-anak Aku dapat nilai 10 Alhamdulillah Kita makan cimilan dulu ya bun Di sore hari Jadi karena beberapa hari nilai ya Anak-anakku lagi kurang ya Makan nasi Nafsunya makan tuh lagi turun Jadi kalau cimilan-cimilan begini Mereka mau ya bun Akhirnya yaudahlah Aku bikin cimilan aja lah ya Dan alhamdulillah Kemarin kan banyak ya Unboxing belanja bulanan Dikasih kami tuh Banyak jajanan Alhamdulillah Jadi Adalah bun Selingan anak-anak tuh Makan cimilan juga ya Selain makan nasi Dan ini jadi ketahuan Beras aku tuh udah kosong banget ya Ini langsung aku reveal Kembali ke tempat berasnya ya Jadi sisanya tinggal aku beli aja Nantinya 15 kilo lagi lah ya Tapi kayaknya aku belinya 5 kilo dulu lah ya bun Soalnya kalau banyak-banyak Kayaknya gak cukup Di tempat wadah berasnya ya Dan ini ya Bipatia baru pulang ya bun Sekitar jam setengah sembilan Ini tadi aku titip Beli pisang ya kan Ini udah trip berapa Kita gak tau ya bun Asli Ini ya nana Gak ada makan nasi loh bun Malam ini Itu lili Lili tuh masih ada ya Di freezer Jadi aku gak ada masak Soalnya kalau aku masak Pasti gak akan mereka makan ya Jadi Akhirnya gak ada makan malam Makan malamnya Cuman pisang goreng aja ya Pakai teh manis Di saat ini Hujan deras ya kan Ditembus aja Sama abipatia Pakai mantel ya Gak tau lah nih bun Ini udah ketrip berapa lah ya Makan pisang goreng Coklat Pakai keju Tenggau lah nih bun Adi Zafira Kakak Pati Semakan aja Happy banget Pakai keju Diparut sendiri Sama si Kanjani Lucu kali Allah mereka nih ya Dan gak ketinggalan Sama di Zafira Ikutan marut juga Tapi itu tebal ya bun Marutnya ya Pisaunya tuh yang di belakang Ya kan bun Jadi gak turun-turun Kejunya ya Oke bun Alhamdulillah Anakku udah tidur Jadi disini aku langsung Lipat pakaian Cuman aku singkat aja lah ya bun Ini tinggal aku susun-susun Semuanya Udah hampir Jam berapa nih ya Jam setengah 12 gitu Udah ngantuk berat Alhamdulillah Kerjaan udah selesai Untuk lipat pakaian Di malam hari ya Bunda-bunda disini Kegiatannya apa nih bun Ketika malam hari Apalagi anak-anak tuh Udah tidur ya kan Disinilah Kesempatan awak Kalau sempat ya Sempat ya Bersihkan dapur Cuci piring Kalau sempat dan masih Ada tenaga ya bun Tapi kalau udah capek banget Silahkan tidur Dan istirahat Karena kita juga butuh Tenaga Besok paginya ya bun Esok harinya ya Ini karena udah tanggung banget Jadi aku selesaikan aja Semuanya Abis ini Barulah tidur ya kan bun Alhamdulillah Sudah selesai Untuk pekerjaan Kain ini ya Dan ini Banyak banget kainnya Aku adalah tim lipat pakaian Bukan tim nyetrika ya bun Nyetrika Cuman pakaian Seragam anak sekolah Sama baju kerja abinya Udah itu aja Gak banyak-banyak banget bun Ini aku Lipat aja semuanya Langsung susun Kedalam lemarinya ya Nah ini dia pun Untuk lemari anak Ini kan Bagian bawah Disini Pakain ades Zafira Yang kedua ini Kakak Patya sama Kanza Aku gabungkan aja lah ya Kemudian yang diatasnya tuh Kerudung-kerudung anak Yang paling atas tuh Kerudung aku Sama kayak seprek gitu lah ya Pokoknya ya Oke bun Alhamdulillah nih Udah malam aku mau sirahat Jadi kayaknya Sampai disini dulu ya Video aku Semoga bermanfaat ya bun Ambil yang baik Dan mungkin yang buruk Aku mohon maaf banget ya Kalau udah salah kata Di video kali ini Insya Allah Kita jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih dah Sub indo by broth3rmax